Halo kira-kira, selamat datang di channel, inf on back to mame channel. Sekali ini gue bakal memberikan informasi terkait summoner's war lossenturya yang dimana akan rilis besok. Jadi ini informasi cukup penting bagi kalian yang pengen main game ini ya. Jadi kita putar dulu openingnya. Oke, jadi yang pertama aku bakal memberitahukan tentang apa-apa yang bisa, hape-apa yang bisa main dan hape-apa yang tidak bisa main ya. Akan gue jadiin referensi Pertama Kalian coba membuka Summer's World Di Facebook ofisialnya Dan kalian akan menemukan komentar Seperti Oke jadi gue tunjukin Ini ada namanya Halorelia Dia memprotes kenapa gak bisa main Itu kan ditanyakan HP dan tipe perangkat HP Yang digunakan Pertama dia ngomong device nya itu ada Redmi 9 Dan ada beberapa orang komentar Redmi Note 5 Ada Redmi 3 Dan ada Redmi Note 5 Pro Ada Redmi 6 dan lain-lain Bahkan Realme 5i itu tidak bisa memainkan game ini Aku entah kenapa ya Aku bisa main Dan kalau gak bisa main Kalian akan mendapatkan notifikasi atau Gambar seperti ini cuy Oke jadi itu ada tulisan Perangkat tidak kompatibel dengan game ini Jadi kalau kalian ingin memainkan game ini Mungkin aku gak tau ya Kalau 5i itu Snapdragon 665 dari Realme 5i itu juga tidak bisa cuy Tapi aku bisa memainkannya Tapi kembali lagi Aku G90T ya Mungkin ada beberapa HP yang RAMnya cukup 4GB tapi prosesornya gak cukup Jadi mungkin kalau misalkan mau sebagai gambaran Kalian mungkin bisa sebelum besok Sebelum besok jam 10 Itu kalian bisa Membeli HP dengan G90T Aku merekomendasikan doang ya Tapi aku gak tau gimana caranya Tapi kalian bisa coba download lewat Tap-tap ya cuy Tap-tap cuy Oke berikut merupakan perbedaan antara Summer Sword Losenturia dengan Summer Sword yang Sky Arena Yang Summer Sword Losenturia itu lebih Lebih mempentingkan 3D grafiknya dan dia pastinya lebih mantep untuk dimainkan Krek Petasan Bangsul Bangsul Kaket aku Dan berikut adalah Summer Sword Sky Arena Yang dimana adalah video yang gue ambil dari yang kemarin aku upload Yaitu dengan aku menggacah dapetin artemil tipe fire Oke jadi perbedaan cukup jauh banget ya Kalau kalian mau liat ya Jadi yang Losenturia itu Battle gamenya itu seperti 8 V8 Sedangkan untuk Sky Arena itu hanya 4 V4 Jadi perbedaan cukup jauh Dan sekarang kita lihat Ada tulisan Sekarang ada periode praundu Ada pra download Dimana kita bisa membacanya Itu masih 19 jam 14 menit Sekarang 14.45 Dan informasinya besok 29 April jam 10 baru bisa menainkan Sekalian dalam satu ronde real time battle global Selamat datang ke Summer World Losenturia Oke Kalau kalian denger ada suara petasan itu biasa ya Kayak kemarin ya Selamat datang kemana Sekarang adalah periode praundu untuk kelancaran gameplay Kamu dapat memainkan game ini setelah resmi 29 April jam 12 UTC plus 9 Alias kalau disini Itu adalah jam 10 pagi cuy Mohon tunggu hingga saat itu Ya Mungkin untuk informasi terkait Summer's War Losenturia udah sampai sini aja cuy Jadi kalian bisa membeli HP atau coba kalian Download loud tap-tap Aku rekomendasikan dulu Coba loud tap-tap Kalau nggak bisa kalian beli HP Jadi untuk itu gue ucapin adik-adik semasta Subscribe, like, and comment Dan jangan lupa bunyikan tombol padahal di sebelah Dan jangan lupa share dengan kalian Bagaimana cara membelikan game ini dan kapan release-nya Dan device apa yang mumpuni Untuk main game Summer's War Losenturia ini Jadi gue ucapin adik-adik semasta lagi Mata sita, mata one Jangan nerek Dan bentar lagi gue kepuasa Jadi selamat dan gue kepuasa Sub indo by broth3rmax